Sebuah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang seolah-olah mengatasnamakan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran tentang operasi terhadap Habib Rizik Sihab. Beredar viral di media sosial, Polda Metro Jaya memastikan percakapan WA itu hoak alias bohong. Itu hoak bahwa ada percakapan paka Polda Metro Jaya dalam satu WA-nya ini saya jelaskan bahwa ini adalah berita tidak benar. Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya Jakarta Prabu 9.12.2020. Percakapan WA tersebut juga tersebar bersama dengan berita hoak yang mencatut detik.com berita hoak itu bertajuk viral. Hacker membocorkan percakapan WhatsApp perihal upaya pembunuhan Habib Rizik Sihab oleh anggota kepolisian. Dalam kesempatan ini redaksi detik.com memastikan berita tersebut tidak pernah ada. Saya sudah konfirmasi ke media detik.com Dari media pun menyatakan tidak pernah memberitakan seperti ini dan ini editan. Ini diedit karena media tersebut tidak pernah mengeluarkan berita ini tutur Yusri. Yusri menambahkan pihaknya meminta masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Masyarakat juga diminta tidak terpancing pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. Pembelajaran masyarakat juga bahwa tahu bijak dalam bermedsos untuk bisa tanggapi apapun yang ada di medsos. Ini upaya orang yang mau provokasi menyebarkan berita tidak benar dengan menumpangi media yang ada tuturnya. Percakapan WA seolah-olah Fadil Imran itu tersebar viral di media sosial berikut ini isi percakapan. Terima kasih telah menonton!